Intro Inilah kondisi rumah milik Sunarmi yang berada di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukor, Jokota Blitar. Rumah permanen ini roboh karena tidak kuat menyanggah beban berat genting setelah diguyur hujan selama berjam-jam. Tidak hanya itu, atap rumah yang roboh tersebut juga menimpa pemilik rumah hingga mengalami luka serius di kedua kakinya, hingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Selanjutnya, warga bersama aparat setepat secara gotong royong membantu membersihkan puing-puing reruntuhan kayu dan genting dengan al seadanya. Dengar suara seperti dam truk menurunkan pasir gitu Pak, korang gitu suara itu Pak. Akhirnya saya mengaget, ibu saya minta tolong-tolong akhirnya ibu kecepit kejatuhan sama usuk Pak. Lalu kakinya itu yang satu nancap kurang lebih dalam Pak itu luka ya. Sebelum roboh, wilayah setempat diguyur hujan selama berjam-jam. Aparat yang mendapat laporan saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat untuk menindaklanjuti adanya kejadian ini. Tadi pagi kami mendengar informasi dari Bapak RW, yaitu Bapak Dwi, menginformasi ke kita bahwa rumahnya Ibu Sunarmi telah kerja di bencana, rumahnya roboh. Tindakan kita mendatangi lokasi, berserta tetangga dan warga sekitar kita membersihkan puing-puing. Kemungkinan ini hanya perkiraan dari keluarga Pak Sodik, ya diperkirakan sekitar 75-60 juta perkiraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!